Halo teman-teman, baik lagi channel gue Ximtech kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team kali ini gue mau lanjutin bahas video sebelumnya teman-teman jadi kali ini gue mau bahas Time Attack Yuga yang stage 3 teman-teman jadi kita mesti cetak 3 gol pake flying shot jadi gak boleh pake shoot normal teman-teman jadi mesti pake flying shot low flying boleh high flying juga boleh jadi terserah mau pake yang mana oke udah gitu pemain yang dapet buff itu kali ini itu pemain W.Y ya teman-teman world youth world youth physical plus 200% nah nih nah stage yang ini udah mulai mesti pake strategi ya teman-teman ya udah gak bisa udah gak bisa acak-acakan teman-teman asal-asalan jadi mesti pake strategi teman-teman ya contohnya nih pemain W.Y nih ya teman-teman Uruguay W.Y jadi dia gak masalah mau Jepang W.Y kek apa kek pokoknya yang penting W.Y lah itu dapet buff physical plus 200% udah gitu kalau gue formasinya 4-1-3-2 ya 4-1-3-2 ya teman-teman ya gue lebih suka di depan itu 2 karena langsung fokus aja ke 2 biar dia gak nyebar teman-teman jadi dia langsung masuk ke kotak penalty gitu oke kita coba ya oh ya udah gitu kalau bisa teman-teman masukin buff-buffnya yang punya hidden ability teman-teman itu lebih bagus lagi buat tambah status status pemainnya teman-teman oke teman-teman yang belum subscribe channel gue teman-teman boleh subscribe kalau teman-teman punya masukan teman-teman boleh tulis di kolom komentar udah gitu teman-teman ada yang minta tutorial limit break cara ngitung limit break nanti ya teman-teman ya gue kelarin video yang ini dulu teman-teman yang tutorial time attack dulu ya oke kita coba jadi kalau bisa teman-teman pilih pemain itu yang strikernya yang speednya tinggi ya teman-teman ya ini kayak Victorino ini kan tinggi kan Victorino Victorino bisa nita bisa lebih bagus ya teman-teman ya yang speednya tinggi eh ini langsung kasih udah gitu eh AM nya teman-teman kasih yang bisa passing ya teman-teman ya jangan yang gak bisa passing percuma ya panter holy elemennya gak masalah ya teman-teman ya belum terlalu pengaruh ya teman-teman ya cuma lebih bagus lagi ya menang elemennya lebih bagus cuma kalau teman-teman punya pemainnya terbatas ya pake yang ada aja teman-teman kita coba dapet gak nih wait Victor ah Victor tuh nah es panas oh ya nanti next video itu nanti gue bahas yang stage 4 ya teman-teman ya itu lumayan susah ya teman-teman dibanding 3 ini yang stage 4 sementara paling susah teman-teman tetep lah paling susah yang paling akhir nanti oke sepatas Victorino trut nah oke kan gak susah-susah amat lah ya yang penting pemainnya aja teman-teman jadi strikernya harus speednya tinggi jangan speednya lembek ya teman-teman speednya kecil ya lelet dia teman-teman waduh 23 rainbow wih masuk nah jadi kalau teman-teman ngikutin cara begini kurang lebih teman-teman mungkin bisa dapet waktu di 24 sampai 27 teman-teman 24 sampai 27 gitu mungkin kalau teman-teman hoki teman-teman bisa dapet di angka 22 eh 22 21 22 23 lah teman-teman ya kalau momentumnya bagus oke tunggu 24 ini 25 ya kurang lebih begitu ya teman-teman caranya oke kalau teman-teman punya cara yang lain teman-teman boleh share di kolom komentar kasih tau kita bareng-bareng gimana caranya gitu oke segitu aja video teman-teman kali ini jangan lupa subscribe kalau teman-teman punya masukan teman-teman boleh tulis di kolom komentar sampai ketemu di next video selamat menikmati